Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di Rudy dan Sahabat TV Ini ada satu masakan ayam goreng Tapi tipikalnya ini saya akan ungkep ya Yaitu ayam goreng ungkep sambal legit gongso Kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita ya Langsung aja kita memasak, bahannya sudah siap Saya kebetulan menggunakan ayam kampung Satu ekor atau setara dengan 500 gram Sebaiknya panci yang kita gunakan adalah panci enamel Kenapa? Karena panci enamel dia penghantar panasnya sangat merata ya sahabat ya Nah kemudian kita ambil satu saset bumbu merek marinasi ya Ya kita masukkan satu saset ke dalam panci seperti ini Kemudian saya tambahkan air 250 ml Kita aduk rata dulu sampai garamnya larut Kemudian kita naikkan ke atas kompor Kemudian saya masukkan jahe 2 cm Lengkuasnya 3 cm Kemudian 8 siung bawang putih yang sudah diharuskan Kita larutkan lagi Kita masukkan ayamnya, kita aduk rata ya sahabat ya Seperti ini kita masukkan Kita aduk rata sampai mengenai bumbunya semua Usahakan semuanya kena dengan bumbu seperti ini Kita sekarang mulai menyalakan apinya dengan api sedang Waktu dia mulai mendidih, kita tutup dan kita kecilkan api selama 20 menit Nah ini sudah mulai mendidih, kita kecilkan apinya terlebih dahulu Oke, langsung kita tutup Nah kita ungkep dengan panci yang tertutup selama 20 menit Nah sahabat ini sudah 20 menit ya Saatnya kita akan membuka tutupnya Kemudian kita teruskan memasak sampai 30 menit ke depan Tetap dengan api kecil ya Nah ini sudah 30 menit Kita mengungkep dengan api kecil dan tanpa tutup Saatnya kita akan matikan seperti ini Nah setelah kita matikan, kita biarkan tidak boleh diangkat Sampai ayamnya itu dingin dan terendam terus dengan bumbunya Nah sahabat kita cek ya apakah ini sudah dingin Oh iya sudah dingin ya, sudah bisa dipegang ya Oke sekarang saya akan angkat ayamnya Kuahnya itu terserap kembali ke ayamnya Jadi masuk sampai ke dalam ya Oke ini hasilnya ungkepannya Kemudian kita ambil sisa ungkepannya Tiga sendok makan Kemudian kita akan larutkan Dengan tiga sendok makan air ya Dua Tiga Oke kemudian ini kita aduk rata Nanti ini ikut digoreng di saat ayamnya sudah mulai kekuningan ya Nah sekarang kita panaskan minyaknya Kita nyalakan dengan api sedang Oke kita goreng dengan minyak yang cukup panasnya Nah ini sudah masuk Kita goreng sampai mempunyai warna Sedikit kecoklatan gitu ya Kita tunggu sebentar Nah ini warnanya sudah cantik ya Kuning keemasan Saatnya kita balik ya Ini warnanya sudah cantik ya Nah saatnya sekarang kita kecilkan apinya Kita masukkan yaitu campuran Sisa bumbu ungkepan yang sudah diencerkan ya Seperti ini Jangan khawatir minyaknya tidak akan memercik Karena air sudah tercampur Menjadi larutan bumbu marinasi Nah ini warnanya sudah cantik ya Kita matikan apinya Dan kita angkat ayamnya Dan kita tiriskan terlebih dahulu Nih cantik sekali penampilannya ya Warnanya Nah saatnya sekarang saya akan membuat sambalnya Yaitu sambal legit gongsonya Oke sekarang kita siap untuk mencopper Pertama saya menggunakan yaitu cabai merah 8 buah Kita masukkan cabai rawit merahnya 10 Kemudian bawang merahnya 6 buah Kemudian bawang putihnya 2 siung Asam jawanya 2 klereng Kemudian 1 sendok makan terasi Ini saya chopper dulu ya Biar ada ruang Cukup Kita masukkan tomatnya sekarang Kita masukkan 1,5 sendok teh garam Kita chopper lagi sampai cukup halusnya ya Sekarang siap saya akan memanaskan minyak gorengnya ya 10 sendok makan ya sahabat ya 10 ya Nah kemudian langsung kita panaskan minyaknya Kita tumis sampai harum dan matang ya Ini seperti sambal bajak tapi dia agak sedikit asam Dan lebih sedikit manis ya Nah ini sudah harum dan matang ya sambalnya Kita masukkan gula merahnya sebanyak 40 gram ya Kemudian kita tambahkan gula pasir ya 1 sendok teh sambil saya masukkan yaitu air Sebanyak 2 sendok makan Jadi kalau kita masukkan air seperti ini Aromanya akan keluar lagi Dan sambalnya sedikit moist gitu ya Kita aduk-aduk sampai larut Oke ini sudah selesai Kita matikan Sekarang siap untuk kita hidangkan Sekarang saya akan ambil sambalnya Oke sekarang saya akan menghidangkan Nah sahabat sudah selesai Yaitu ayam goreng ungkep sambal legit gongso nya Bikinnya mudah dan ayamnya betul-betul enak sahabat ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya